Zerah! Wah heboh nih Zerah! Heboh kenapa lho? Ngeliat hantu? Yeay, ini Peggy Setiawan yang ditangkap gara-gara kasus fina Cirebon. Bebas Zerah! Memberitakan kepada Peggy untuk menghentikan penyelidikan terhadap penyelidikan kepada penyelidikan. Oh iya tuh, dia kan menegukkan peradilan di pengadilan negeri Bandung. Hakim menilai Pola Jabar nggak melakukan pemeriksaan sesuai prosedur. Salah satunya nih, nggak meriksa Peggy sebelum ditapkan jadi tersangka. Oh, jadi masalahnya polisi nggak periksa Peggy sebagai saksi atau calon tersangka dulu ya? Malah langsung ditangkap sebagai tersangka. Wah, terus polisi gimana tuh Zerah? Iya, Pola Jabar sih menghormati keputusan pengadilan dan ngebebasin Peggy ya. Bes Polri juga akan melakukan asistensi dan evaluasi penyidik yang menangani kasus Peggy. Wah, kalau gitu bener kata Hotman Paris dong. Kalau Peggy Setiawan belum benar-benar bebas. Ini bebas bukan bebas pokok perkara. Ada kemungkinan, ada kemungkinan ya, bebas hanya sebentar. Habis itu penyidik mulai lagi dengan mengikuti prosedur yang benar. Soalnya kan dalam putusannya, Hakim cuma bilang ada pelanggaran hukum acara. Artinya, kalau penyidik ngebenerin pelanggaran hukum acara itu, ya berarti proses penyidikan bisa berlanjut lagi dan Peggy bisa jadi tersangka lagi dong. Nah itu, kita tunggu aja nih. Jadi pertanyaan besar netizen kan, Peggy yang ini tuh pelakunya sebenarnya atau cuma kambing hitam nih? Biar gue tebak. Ya nggak usah ditebak juga, biar polisi aja yang bekerja. Kita mah percaya aja lah. Ya, 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 ya.